Intro Kementerian Kemaritimar dan Investasi Republik Indonesia menghimbau warga terdampak pembangunan bandara di Gediri untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Hal ini disampaikan langsung oleh Mayor Infanteri Bagja Sirait selaku staff ahli kementerian kepada puluhan warga terdampak bandara Desanggar Kegiatan Belajar Desa Grokol Kabupaten Gediri Menurut Bagja, hasil rapat sejumlah menteri groundbreaking pembangunan bandara akan dilakukan pada tanggal 16 April 2020 Untuk itu, warga akan diberi waktu hingga 1 Februari untuk segera membebaskan lahannya Jika tidak, pemerintah akan melaksanakan konsinyasinya Sementara warga miskin yang terdampak pembangunan akan dilakukan relokasi di Desa Tanjung Baru dengan luas lahan sekitar 1 hektare Saat ini, pembebasan lahan bandara masih kurang 1% dari luas lahan 376,57 hektare yang dibutuhkan Bandara Gediri akan berdiri di 3 desa yakni Desa Grokol, Pendrek, dan Bulusari Di 3 desa tersebut terdapat 44 bidang lahan yang belum dibebaskan yakni terdiri dari 38 rumah dan 6 bidang tanah kosong Sementara itu, sejumlah warga yang masih mempertahankan lahannya mengaku kecewa karena awal pembebasan lahan tanah warga hanya dihargai 15 juta per ru atau 750 ribu per meter Sementara saat ini hanya dihargai 10,5 juta rupiah per ru atau 500 ribu per meter pun demikian dengan ganti rugi yang tidak sesuai harapan khususnya bagi rumah usaha Terus baru-baru akhir-akhir ini saya lihat sebenarnya HW yang digusur ke opoto kalau kan ngerti lah ternyata selain ada fisik, ada non-fisik non-fisik kan meliputi ganti rugi usaha lah ganti rugi usaha itu saya kaget padahal kan usaha itu kan lumayan besar kan semi-grosir dengan pendapatan rata-rata sehari 25-30 juta loh, kok dibukur sama rata 50 juta padahal ternyata untuk ganti rugi usaha itu kan dihitung laba selama satu tahun berarti itu kan jauh dari perhitungan seharusnya tapi nantikan tetap ada, kalau pun terutup ada hitungannya ya nanti ya, sama mas Imam ya tapi tetap prinsip satu bu kita ini tidak ada, ya prinsip ya prinsip ingin membuat jelajik tempatan antara panjangan sama pemerintah kita itu menangis, samalah kita cuma ingin mengayaui panjangan sampai nantikan kita-kita ini kan apa ya pengadaan lahan bandara kediri dilaksanakan oleh PT. Surya DHA Investasi mulai tahun 2017 hingga 31 Agustus 2019 dan mulai 1 September 2019 sesuai instruksi pemerintah pusat dilakukan oleh pemerintah daerah dari Kediri, Onggul Dwi Cahyono, Mohawad Zainu Raufi melaporkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati